Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemiarasa dimanapun saja Anda berada Selamat berjumpa kembali dengan channel Youtube Insan Dongeng Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Kalau tak untung bagian keempat Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti Selamat mendengarkan Benarkah ada perasaannya kepada Rasmani seperti tuduhan ibunya itu? Inikah agaknya yang menyebabkan hatinya kacau balau saja? Inikah agaknya yang menyenakan dadanya ketika ia berkata-kata di rumah Rasmani kemarin? Inikah gerangan yang memberatkan hatinya untuk meninggalkan negeri itu? Inikah barangkali yang menyebabkan tak ada gadis yang bagus pada pemandangannya Dan benci ia mendengar ibunya menyuruh ia beristri? Cintakah ia kepada Rasmani? Ah tak mungkin Tak boleh jadi sayang ia sangat sayang kepada Rasmani Tetapi sayang itu sayang Mas Rul tak berani menyampaikan kalimat itu Tetapi sudah lima tahun ia bersahabat Belum pernah tendorong sebuah perkataan dari mulutnya Yang tak menurut syarat persaudaraan Demikian juga dari pihak Rasmani Tapi tak menangiskah Rasmani kemarin? Apakah agaknya yang ditangiskannya? Ah tentu perceraian itu yang ditangiskannya Perceraian saja Mas Rul mencoba mengalih pikirannya kepada yang lain Tetapi tak dapat Sebab itu berdirilah ia Dan dikatakannya kepada ibunya Ia tidak pergi berjalan-jalan Tengah ia berjalan-jalan itu Sedang pikirannya masih penuh dengan hal yang tadi Tiba-tiba sampailah ia di tempat yang rame Di muka rumah engkuk Obziner sekolah Tiba-tiba timbulah satu pikiran di kepalanya Lalu ia naik ke rumah Engkuk Obziner itu Kebetulan engkuk itu ada di rumah Dengan ramah ditegurnya Mas Rul Oh Engkau itu Mas Rul Selamat atas keangkatanmu Ambillah kursi yang di mukamu itu Dan duduklah Mas Rul duduk Dan engkuk Obziner itu pun Duduk pula di muka Mas Rul Tentu engkau datang akan memberi selamat tinggal Bukan Mas Rul Apabilakah engkau akan berangkat Itu benar juga engkuk Karena saya bermaksud akan berangkat lekas Tetapi ada lagi maksud saya yang lain Apakah kendakmu Cobalah katakan Engkuk Tidak ada pada sekolah desa Ia tinggal menjadi magang pada sekolah kelas 2 Sekarang Saya dengar ada tempat terbuka Karena seorang guru sekolah desa Di kototau Berhenti Sebab dapat pekerjaan lain Tak dapatkah agaknya Ia menggantikan guru itu engkuk Kebetulan Kemarin saya melihat daftar orang-orang Yang maju 6 bulan yang lalu itu Untuk mencari orang yang akan menggantikan guru kototua itu Orang yang nomor 1 dalam ujian itu telah diangkat Sekarang tiba giliran yang nomor 2 Sayang benar Rasmani maju dengan nomor 3 Tentu ia mesti menanti sedikit hari lagi Sampai tempat ada pula terbuka Sesudah sejurus Mas Rul berdiam diri Berkatalah Ia Engkuk Tak dapatkah engkuk menolong Rasmani Menolong bagaimana Mas Rul Tak ada hak saya akan mengangkat dia Karena orang nomor 2 masih ada Dan ia ada di negeri ini Sebenarnya saya suka mengangkat Rasmani Karena dia seorang anak perempuan yang maju Dan di sekolah-sekolah dalam resort saya Tak ada seorang juga guru perempuan Yang akan menjadi contoh kepada anak-anak yang lain Rasmani sudah 2 tahun menjadi magang Tak dapatkah itu akan menjadi sebab Kata Mas Rul kepada engkuk itu Tidak Mas Rul Sebab si Rahman anak yang nomor 2 itu pun Telah lama pula menjadi magang Melihat Mas Rul termenung berkatalah lagi Engkuk of ziner itu Apakah pertalianmu dengan Rasmani Bukankah engkau tak ada beradik perempuan Adik saya engkuk tetapi bukan adik kandung Apakah sebabnya keras benar hatimu Menyuruh dia menjadi guru Bukankah anak perempuan disini Tak berapa yang keluar pergi bekerja dan belajar Kalau sudah sebesar Rasmani itu Rasmani sendiri yang berkendak seperti itu Engkuk Besar benar pengharapannya akan menjadi guru Itulah sampai sekarang ia masih jadi magang Orang tuanya orang yang berkekurangan benar Engkuk Dengan susah payah mereka memasukkan anaknya ke sekolah Sebab itulah Rasmani tidak bekerja Supaya dapat ia membalas guna ibunya Biarlah saya usahakan supaya lekas ia dapat pekerjaan Kata engkuk of ziner itu memutuskan perkataan Mas Rul Sesudah berkata sebentar perkara ini dan itu Mas Rul pun meminta diri dan berjalan pulang Di jalan tak lain yang dipikirkannya Melainkan akal akan menolong Rasmani Selama ia menjadi pembantu jurutulis Kalau ia dapat persen habis bulan Dapat jugalah ia menolong Rasmani sedikit-sedikit Tetapi dari waktu itu ke atas tentu tak mungkin lagi Pertama uang gajinya yang 30 rupiah Tentu takkan berlebih dari untuk keperluannya sendiri Kedua alangkah buruknya pada pemandangan orang lain Kalau ia berkirim uang kepada Rasmani Ibunya tentu takkan membaikan pula Tentulah persangkaan ibunya akan bertambah keras nanti Sedang berpikir-pikir demikian Sampailah ia ke rumah Didapatinya ayah ibundaknya sedang duduk di ruang tengah Bercakap-cakap memperkatakan halnya Baru saja Mas Rul duduk ibunya telah mendatangkan pertanyaan Bagaimana pikiranmu Mas Rul? Engkau turutkan permintaan ibu? Permintaan apa ibu? Tanya Mas Rul seperti orang tak mengerti Jangan berlaku-laku bodoh lagi Kata ibunya bersungut Sukakah engkau memulangi anak mamak tuamu? Begini ibu Kata Mas Rul menahan hatinya Dan berbuat seperti orang yang sabar benar Biarlah saya pergi seorang diri sekarang Pertama saya terpaksa lekas berangkat Kata induk semang saya harus di minggu ini juga Jadi kalau akan berhelat pula dahulu Tentu tergesa-gesa benar Ibu juga yang akan payah Kedua si Aminah masih kecil Belum mungkin dibawa merantau Ketiga gaji saya masih sedikit Belum cukup untuk saya sendiri Apalagi untuk berdua Ada-ada saja jawabmu Mas Rul Dapat-dapat saja olehmu Yang akan engkau katakan Si Aminah tak kecil lagi Umurnya telah 14 tahun Lagipula ia berpaham Tak lonja kemari Lompat ke sana Sebagai anak sekolah Seperti Rasmani adikmu itu Perkara berhelat Jangan engkau susahkan Mamakmu telah lama bersedia-sedia Tinggal membantai kerbau atau jawi saja lagi Dan bagi saya tak pula ada yang menghalangi Kalau tak dapat menumbuk Menjemur lagi Dibeli beras Berapa benar besarnya helat itu Engkau kehendaki Tujuh kerbau sekali rebah Tujuh hari lamanya Helat tidak saya akan gamang Demikian juga mamakmu Pikirkanlah habis-habis Pada engkau saja lagi tersangkutnya Perkara gajimu sedikit Jangan engkau rusuhkan Mamakmu tentu membantu engkau Kalau kekurangan Si Aminah tentu diberi pakaian secukupnya Pakaianmu biarlah ibu cukupkan pula Gajimu hanya untuk makan minum kalian berdua saja Kalau masih kurang Ibu kirimi dari kampung Sejuruh selamanya Mas Rul tak berkata-kata hatinya Tak hendak menurut perintah ibunya itu Tetapi untuk memberi alasan Tak sanggup pula ia Payah ia memikirkan Apa yang akan dikatakannya Sebentar kemudian Berkatalah Mas Rul Sambil menekur ke lantai Ibu dan bapak Sampai waktu ini Saya diajar menurut perintah Apapun perintah itu Berat dan ringan Saya turut Sekarang datang Waktunya saya Mengemukakan suatu permintaan Yaitu takkan menurut Kendak ibu Buat sementara Karena beberapa alangan Alangan itu Tak dapat saya terangkan Dengan perkataan Akan ibu paksakah Saya menurut perintah itu Takkan Tak kasihan kah ibu Kepada saya Atau berkendak kah ibu Saya akan melanggar Perintah ibu Ibu Mas Rul Termenung mendengar Kata anaknya Rupanya ia berkendak Benar permintaannya Akan dilakukan Mas Rul Tetapi sesudah Mas Rul berkata demikian Tak berani ia Mengerasi lagi Takut ia anaknya Akan salah terima Dan berkecil hati Dengan air mata Bercucuran Berkatalah juga ia Mas Rul Kalau engkau belum Akan beristri sekarang Berilah kami janji Supaya tentu Apa yang akan Saya katakan Kepada mamamu Karena melihat Ibunya telah menangis Mas Rul Tak dapat mengelak lagi Sebab itu ia berkata Kalau begitu Baiklah ibu Saya berjanji Dalam tiga tahun ini Sesudah tiga tahun Saya jemput si Aminah pulang Tapi saya minta Dalam waktu tiga tahun itu Ibu suruh ia belajar Membaca dan menulis Mengerjakan pekerjaan Untuk rumah tangga Menjahit dan merenda Karena pada sangka saya Kependayanya yang ibu lagakkan itu Tak perlu untuknya nanti Kalau ia dirantau orang Kendamu itu akan berlaku Mas Rul Tetapi janganlah Engkau minta janji Selama itu Tua juga Aminah Sementara Dan engkau sendiri Tentu akan berubahan Ibu Belumlah saya akan berubahan Dalam umur 22 tahun Kecuali Kalau rambut saya Dapat penyakit Dan Aminah Belum akan tua Berumur 17 tahun Tetapi kalau ibu minta kurang juga Biarlah saya berjanji Dua tahun Ibunya tak menjawab lagi Meskipun perjanjian itu Belum sesuai Dengan kehendaknya Sekarang Pemirsa Kita ceritakan Rasmani Pada suatu petang Rasmani Tinggal seorang diri Di rumah Dia gelisah Hatinya tak senang Dan darahnya Gedebar-gedebur Bermacam-macam pikiran Memenuhi kepalanya Apakah gerangan sebabnya Maka Bang Masrul Tak datang Sudah berangkatkah Ia gerangan Tak mungkin Masakan Bang Masrul Berangkat dengan Tak memberi selamat tinggal Atau Lama Akah lagi Maka Ia berangkat Tapi Bukankah Ia mengatakan Bahasa Ia akan lekas berangkat Supaya Supaya Ia jangan Dipaksa Supaya Ia jangan Dapat dipaksa Akan membawa istri Atau berlaku Juga lah Agaknya Kehendak ibunya Rasmani Tak mau meneruskan Pertanyaan-pertanyaan Yang timbul Di hatinya ketika itu Dengan bimbang Diambilnya kembali Penjahitan Yang telah jatuh Keharibaannya Dan dimulainya Menjahit Tetapi Rupanya Tak dapat Ditetapkannya Hatinya Ke penjahitan itu Pikirannya Kacau balau Tak berketentuan Tiba-tiba Ia melompat Ke jendela Karena didengarnya Suatu suara Yang dikenalnya Dilihatnya Masrul berdiri Di muka rumah Berkata-kata Dengan seorang Yang lalu Di halamannya Sebentar lagi Telah duduk Ia berhadapan Dengan Masrul Dimana Mama Ete Kadalipah Dan yang lain Mani Saya datang Akan memberi Selamat tinggal Pabila Abang Berangkat Tanya Rasmani Kepada Masrul Besok Mani Pagi-pagi Benar Itulah Abang Datang Sekarang Akan Mengucapkan Selamat tinggal Kepada Seisi rumah Muka Rasmani Yang tadinya Berkerut Tiba-tiba Bercahaya Dan ia Tersenyum Sedikit Amat Heran Masrul Merihat Rasmani Tersenyum Itu Sebab Itu Berkata Ia Sambil Bersungut Besarkah Hatimu Mani Melepas Abang Berjalan Rasmani Terkejut Mendengar Pertanyaan Itu Ada-ada Saja Pertanyaan Abang Ini Masakah Saya Berbesar Hati Tak Tentu Mani Barangkali Sudah Bosan Engkau Melihat Abang Dan Ingin Engkau Melihat Abang Berjalan Dari Negeri Ini Sebab Kalau Abang Lihat Senyum Simpulmu Sebentar Ini Tak Dapat Abang Berpikir Lain Rasanya Pada Abang Amat Beratnya Perceraian Ini Meskipun Negeri Painan Tak Begitu Jauh Tetapi Karena Abang Bekerja Pada Gubernemen Tentu Lama Lagi Maka Abang Dapat Pulang Entah Siapa Tau Badan Tinggal Dirantau Orang Malum Laut Sakit Rantau Bertuah Sebagai Kata Orang Tua Tua Bagi Engkau Rupanya Hal Ini Perkara Kecil Saja Ya Padamu Banyak Yang Lain Tetapi Tak Abang Sangka Engkau Tak Akan Kasihan Melihat Dagang Berjalan Seorang Jauh Dari Kampung Halaman Jauh Dari Orang Tua Jauh Dari Handai Tolan Masrul Mengeluarkan Kata Itu Dengan Batak Batak Dan Ia Melihat Ke Atas Menahan Air Matanya Tetapi Ketika Ia Berhenti Berkata Kata Dan Melihat Kepada Rasmani Tampak Olehnya Air Mata Anak Gadis Sebabnya Masrul Berkecil Hati Tetapi Amat Kesal Hatinya Karena Masrul Salah Pengertian Itu Dan Ia Tak Dapat Menerangkan Apa Sebabnya Ia Tersenyum Masrul Pun Tak Berkata Lagi Kasihan Ia Melihat Adiknya Itu Menangis Akan Tetapi Tak Menyesal Ia Rupanya Mengeluarkan Perkataan Yang Pedih Itu Karena Sekarang Ia Tahu Bahwa Untuk Rasmani Pun Perceraian Itu Sebabnya Rasmani Tersenyum Sejurus Lamanya Mereka Duduk Demikian Tiba-tiba Terdengar Suara Dalipah Dari Belakang Engkau Itu Masrul Benarkah Besok Engkau Akan Berangkat Benarkah Dari Siapakah Kaka Mendengar Saya Datang Ini Akan Memberi Selamat Tinggal Kepada Seisi Rumah Dimanakah Yang Lain Sebentar Lagi Beliau Datang Masrul Mereka Masih Di Sungai Sama-sama Tadi Kami Pulang Dari Sawah Sejurus Kemudian Datanglah Ibu Bapak Rasmani Suami Dalipah Dan Umar Adik Rasmani Sesudah Menegur Masrul Duduklah Mereka Bersama-sama Mama Etek Kak Haji Kak Dalipah Dan Adik-adik Abang Kedua Saya Datang Dahulu Mengatakan Saya Dapat Beslit Pindah Dan Sekarang Akan Mengucapkan Selamat Tinggal Kepada Seisi Rumah Karena Besok Pagi Saya Akan Berangkat Kalau Ada Saya Bersalah Mulut Atau Langkah Yang Terdorong Haraplah Saya Dimaafkan Supaya Jangan Memberatkan Kepada Saya Dunia Akhirat Juga Juga Harap Direlakan Nasi Yang Terlalu Termakan Dan Air Yang Terminum Saya Harap Pemilih Serumah Ini Tak Melupakan Saya Meskipun Saya Telah Jauh Dirantau Orang Dan Buruk Baik Yang Terjadi Pada Seisi Rumah Haraplah Saya Diberitahu Tidaknya Selama Saya Dirantau Orang Janganlah Dibuat Seperti Batu Jatuh Kelubuk Mas Rul Tak Dapat Meneruskan Perkataannya Lagi Suaranya Bagai Ditahan Sebagai Tersumbat Kerongkongannya Mas Rul Kata Ibu Rasmani Sambil Menghapus Air Matanya Meskipun Kau Tak Anak Kandung Saya Amatlah Beratnya Hati Saya Menentang Perceraian Ini Adikmu Rasmani Tentulah Akan Canggung Benar Karena Ia Biasa Engkau Manjakan Mana Lagi Saudaranya Laki-laki Yang Akan Menolong Dia Dalam Segala Hal Dan Yang Akan Menunjuk Mengajarinya Tentang Engkau Minta Maaf Itu Tak Ada Rasanya Yang Akan Kami Maafkan Biarlah Saya Memuji Berhadapan Sampai Sekarang Belum Pernah Kami Berkecil Hati Kepadamu Melainkan Terima Kasih Kami Yang Tak Berhingga Juga Atas Segala Pertolongan Kepada Adik Dan Kepada Seisi Rumah Tak Lain Harapan Saya Mudah Mudahan Allah Membalas Jasamu Itu Dengan Memberi Engkau Rahmat Dan Bahagia Umur Panjang Rejeki Murah Dan Pangkat Derajat Bertambah Tambah Lagi Pula Meskipun Engkau Telah Jauh Janganlah Hendaknya Berubah Hatimu Kepada Kami Kepada Adikmu Rasmani Jangan Hendaknya Engkau Berlarat Larat Dirantau Sebagai Kebanyakan Anak Anak Mudah Pergi Merantau Ingatlah Orang Tuamu Dan Ketahui Juga Bahasa Lain Dari Mereka Ada Saudaramu Yang Menantikan Engkau Pulang Meskipun Tak Sekandung Tapi Masrul Bagaimanapun Ibu Mengatakan Kesedihan Hati Kami Menentang Perceraian Ini Tak Juga Barangkali Engkau Akan Percaya Karena Suatupun Tak Dapat Kami Berikan Akan Tanda Mata Akan Tanda Kami Tak Melupakan Engkau Tapi Karena Engkau Tahu Akan Keadaan Itu Kami Harap Engkau Akan Mendengarkan Saja Buah Perkataan Etek Pandanglah Itu Sebagai Barang Barang Air Air Mata Masrul Yang Dari Tadi Ditahannya Bercucuran Keharibaannya Dan Rasmani Menangis Tersedan Sedan Sebagai Anak Kecil Bersambung Billahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh URB O Pü Tari Tari Terima kasih.